Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Asibuan. Pemisah Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Kamis 27 Juni 2024. Tinggi kolom asap letusan mencapai 1000 meter dari puncak. Duguran lava pijar juga terpantau dengan jarak luncur 1500 meter mengarah ke sisi Tenggara. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Erupsi Gunung Semeru terpantau kamera CCTV di desa Orooroombo, kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Asap letusan condong mengarah ke sisi Tenggara dan Selatan dengan intensitas cukup tebal. Berdasarkan laporan periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru, periode pengamatan pukul 00 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru terpantau mengalami 16 kali letusan. Tidak hanya itu, guguran lava pijar juga terpantau dengan jarak luncur 1500 meter mengarah ke sisi Tenggara atau besuk kobokan. Sesmogram merekam aktivitas seismik Gunung Semeru yang terpantau mengalami 39 kali gempa letusan, 4 kali gempa guguran, dan 3 kali gempa hembusan. Meski aktivitas Gunung Semeru terpantau masih cukup tinggi, namun petugas WPPBD Kabupaten Lumajang mengimbau untuk masyarakat agar tidak panik. Petugas terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Semeru dan sedini mungkin akan menginformasikannya kepada masyarakat. Petugas juga mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas apapun di radius 13 km dari pusat letusan dan 500 meter dari sepadan sungai sepanjang jalur aliran lahar sejauh 17 km karena adanya potensi terjadi perluasan awan panas guguran. Petugas juga mengimbau masyarakat agar tidak panas guguran. Sebelum 12 tadi malam sampai jam 6 pagi tadi aktivitas di level 3 siaga ini masih tergolong wajar karena beberapa kali letusan terpantau, kemudian ada hembusan gempa teknik, tapi itu masih dalam tarap wajar pada saat status level 3 siaga ini. Jadi masyarakat kita himbo untuk tidak panik, kemudian kalau ada informasi yang menonjol, informasi itu akan kita berikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.